وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا Dan sesungguhnya, mahat tinggi keagungan Rab kami. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا Allah itu maha agum. Dan di antara bentuk keagungan dan kesempurnaan Allah adalah apa? مَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا Dia tidak beristri dan tidak beranak. Ini kan konsekuensi dari keagungan Tuhan. Tidak punya istri dan anak. Karena kalau Tuhan punya istri, ya berarti Tuhan itu butuh terhadap istri. Butuh terhadap istri layaknya manusia, butuh istri. Ada pun Allah tidak butuh kepada siapapun. Kalau punya istri, berarti bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Karena sifat Tuhan itu tidak boleh butuh ke yang lain. Apalagi anak. Kalau Tuhan punya anak, nanti akan muncul Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Anak itu kan mirip dengan bapaknya. Mirip dengan bapaknya. Makanya disebutkan di surat Az-Zukhruf. Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awalul abidin. Katakanlah Muhammad. Karena seandainya Allah ar-Rahman punya anak. Akulah orang yang pertama kali memuliakan anak itu. Kalau Tuhan punya anak, berarti anak juga harus dimuliakan, diagumkan. Kalau Tuhan punya anak, saya akan pertama kali menyembah anaknya. Subh'ana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan pemilik arash, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi, ayat yang ketiga ini, kalimat yang disampaikan oleh jin kepada kaumnya, kepada jin yang lain yang belum beriman. Menunjukkan bahwa seakan-akan ada sebagian dari bangsa jin yang punya keyakinan yang menyimpang terhadap Allah. Iya, diantaranya apa? Di antara mereka juga ada yang meyakini kalau Allah itu punya anak. Sama seperti di kalangan manusia. Itu dari kalangan orang-orang asrani. Iya, yang meyakini hal tersebut. Ini adalah kata-kata yang mencari. Ini adalah kata-kata yang mencari.